Terima kasih. Untuk kita semua, salam hangat saya sampaikan dari pengurus LPK Binawusada untuk semua peserta pengusada D1, gelombang ke-6 yang hadir di malam hari ini. Yang terhormat Ketua Umum LPK Binawusada, yang terhormat Ketua Umum PPTI, yang terhormat Ketua Umum Pakti, Direktur PT Global Health Pali Indonesia, Bapak TB Adosadro Nyi, Sarjana Keperawatan. Yang terhormat Ketua Umum LPK Binawusada, Ibu Titi Rianti, SPD, APPH. Yang terhormat Ketua Umum PPTI, Ibu Mutia Purwanti. Yang terhormat Ketua Umum Pakti, Ibu Sumiati, Yasmi Reja, APPH. Para peserta didik, mahasiswa yang dikembangkan, yang hadir di kesempatan malam hari ini. Puji dan syukur, kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Alhamdulillah pada malam hari ini, hari Jumat 26 Mei 2023. Kita sekalian diberikan karunia dan rahmat, sehingga kita semua dalam keadaan sehat, dan bisa mengikuti kegiatan kuliah D1, lombang ke-6, malam ini secara virtual. Bapak dan Ibu, para mahasiswa yang saya banggakan, baiklah untuk mengawali kegiatan malam hari ini, marilah kita sama-sama membuka acara ini dengan baca basmala. Baik, Bapak dan Ibu, dengan sangat antusias sekali pada kesempatan malam hari ini, saya sebagai pembawa acara akan memandu kegiatan pembawa dan Ibu sekalian dari awal hingga akhir nanti. Bapak dan Ibu, pada kesempatan ini saya membacakan susunan acara untuk kegiatan kuliahan malam hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, absen peserta. Ketiga, informasi. Dan keempat, nanti pada acara inti. Baik, untuk pembukaan, Alhamdulillah sudah kita buka bersama-sama tadi dengan baca basmala. Kemudian untuk acara kedua, absen peserta, saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu sekalian, dimohon untuk mencantumkan nama berikut asal Bapak dan Ibu di layar monitor yang sudah disediakan. Sebagai informasi, seperti biasa, ketika dosen sedang memberikan materi atau kuliah, dimohon Bapak dan Ibu sekalian untuk mematikan atau mute dulu speaker atau mic-nya. Nanti pada saat sesi tanya jawab, dipersilakan untuk dibuka. Demikian Bapak dan Ibu susunan acara kegiatan malam hari ini. Tibalah kepada acara yang keempat, acara inti. Malam ini, sekali lagi, dosen yang akan menyampaikan materi Dr. Adian Raditya Chandra MBBS, MTCM-BHD. Materi yang akan disampaikan adalah formulasi herbal TCM. Untuk itu, kepada Dr. Adian, dipersilakan. Terima kasih, Pak Asep. Selamat malam semuanya. Oke, hari ini saya ditugaskan untuk memberikan materi untuk ilmu formulasi herbal TCM ya. Oke, sebentar saya share screen dulu. Terima kasih. Jelas. Oke. Ilmu formulasi herbal TCM. Jadi, hari ini saya nggak bahas untuk formulanya dulu. Saya berikan pendahuluannya. Saya berikan gambaran kira-kira untuk persepannya bagaimana pengolahannya seperti apa ya. Jadi, untuk formulasi ini adalah bagian dari pengobatannya. Jadi, untuk dalam TCM itu ada diagnosisnya, ada teori dasar, ada diagnosis, kemudian ada pengobatannya. Nah, pengobatan ini salah satunya dengan verbal ataupun dengan akupuntur. Nah, formulasi ini dia dari beberapa buku sejarahnya cukup panjang ya. Jadi, dari karyanya Chang Chong Jing, kemudian ada Pei Ji Chen Jing, Nyao Fang, dan lain-lain dari Sun Sun Miao, segala macam. Oke, nah, proses penggunaan formula ini juga dari pengalaman ke teori ya. Jadi, kebalikan, bukan teori dulu baru keluar formulanya seperti apa ya. Jadi, awalnya orang memilih obat dan menggunakan formula sesuai sindrom penyakit melalui jumlah formula dan pengalaman klinis yang makin banyak. Mereka dapat merangkum beberapa regularitas dari fungsi formula sehingga terbentuklah teori metode terapi. Ya, jadi metode terapi untuk menonton terapi berdasarkan diferensiasi sindrom. Melalui berbagai kejala klinis mencari penyebab penyakit baru menetapkan metode terapinya. Jadi, untuk diagnosisnya menggunakan sindrom diferensiasi, diferensiasi sindrom. Jadi, keduanya sangat rahat hubungannya sehingga merupakan dua hal terpenting dalam proses pengorbanan TCM yang berdasarkan diferensiasi sindrom. Nah, metode terapi dalam TCM itu ada delapan macam. Yang sampai saat ini, meskipun telah berkembang banyak metode terapi, namun semuanya tidak terlepas dari inti delapan macam metodenya tadi. Jadi, delapan metode ini adalah metode terapi utama. Apa saja, yaitu yang pertama diaforetik atau hanfa. Ini memacu keluarnya keringat yang proporsional untuk mengeliminasi faktor patogen luar. Yang memacu erupsi campak, jadi supaya panasnya turun juga bisa untuk mengeliminasi faktor patogen lembab pada eksterior. Metode ini juga digunakan, digunakan terutama pada sindrom eksterior. Kemudian, vomitorium atau muntah, tufa. Ini metode terapi dengan muntah, membuat faktor patogen keluar dari tubuh. Terutama digunakan pada lendir dan ludah atau tanien yang secara kronis tertimbun dalam tenggorokan dan rongga dada atau makanan tak tercerna. Atau racun yang tertahan dalam lambung, sehingga dapat cepat keluar dari tubuh. Metode ini mudah melukai cilambung dan menimbulkan ketidaknyamanan bagi penderita. Maka jarang digunakan kecuali sangat mendesak. Kemudian, purgasi. Syafa merupakan metode terapi dengan melakukan pembersihan lambung usus, mengeluarkan faktor patogen penyakit. Misalnya, makanan tak tercerna, PSS kering, patogen panas, bekuan darah, stagnasi dahak, akumulasi dingin, dan retensi cairan. Dapat dikeluarkan melalui muara bawah. Ini digunakan pada konstipasi. Karena adanya patogen dalam lambung dan usus. PSS kering dan keras. Stagnasi dahak dan cairan, stasis darah, obstruksi panas yang merupakan sindrom ekses. Kemudian, mediasi. Mediasi metode terapi yang melalui mediasi atau regulasi terhadap ekses dan defisiensi dari yin yang. Menyeimbangkan fungsi organ Changfu untuk menghilangkan faktor patogen yang berada setengah di luar dan setengah di dalam dan ketidakharmonisan organ Changfu. Misalnya, sindrom Shaoyang karena patogen dingin atau malaria. Kemudian, sindrom hati limpa tidak harmonis. Sindrom musus lambung tidak harmonis. Sindrom qi dan darah tidak harmonis. Sindrom ying dan wei tidak harmonis. Untuk metode terapi, empat metode terapi di atas. Untuk diaforetik, vomitorium, dan purgasi itu cenderung melukai chi. Chi sehat ya. Kalau mediasi, kecuali yang dia regulasi ekses, itu lebih moderat. Jadi, untuk mediasi lebih moderat. Kalau purgasi, kemudian diaforetik sama vomitorium ini akan melukai chi sehat. Kemudian, penghangatan. Metode terapi dengan melakukan penghangatan cial tengah untuk eliminasi faktor patogen dingin. Memelihara yang chi, melancarkan meridian, meregulasi darah, dan pembuluh darah. Ini untuk penyakit akibat faktor patogen dingin yang menyerang organ Changfu dan meridian. Biasa, umumnya dibedakan jadi tiga. Menghangatkan cial tengah, eliminasi dingin. Disebut juga menghangatkan interior atau dalam, mengeliminasi dingin. Ini untuk defisiensi yang limpa dan lambung. Kemudian memulihkan yang mengatasi kolaps. Cara ini merupakan upaya penyelamatan darurat pada panyakit yang berkembang sehingga terjadi kolaps sirkulasi darah. Kemudian menghangatkan meridian dan eliminasi dingin. Ini digunakan pada faktor patogen dingin yang menghambat meridian, stagnasi chi, dan darah, persendian, nyeri persendian, dan gangguan pergerakan pada sindrom Pi. Kemudian membersihkan patogen panas dan api. Efeknya, lingkup penggunaannya sangat luas. Terutama pada sindrom dalam panas ekses. Dibagi jadi empat, membersihkan panas pada sistem chi, membersihkan panas pada sistem ying dan darah, membersihkan panas dan membuang racun, membersihkan panas karena defisien. Kemudian, eliminasi. Eliminasi ini juga melukai chi. Ini metode terapi melalui efek memacu pencernaan dan menghilangkan stagnasi, memecah massa, dan menghilangkan gumpalan. Untuk mengeliminasi secara bertahap pada gumpalan, akibat akumulasi dari chi, atau stagnasi dari chi, darah, dahak, makanan, air, dan parasit. Ini termasuk regulasi aliran chi, memacu aliran darah, mengeliminasi dahak, memacu pencernaan, eliminasi lembab, dan terapi hulkus, karbungkel, dan lain-lain. Kemudian, yang terakhir, tonifikasi. Tonifikasi ini metode terapi dengan melakukan pemeliharaan dan penguatan chi, darah, yin, dan yang. Untuk mengobati satu atau beberapa organ cangfu, atau defisiensi dan kelemahan dari chi, darah, yin, dan yang, atau seluruhnya. Secara klinis, ini untuk metode tonifikasi, ini dibagi jadi tonifikasi yin, tonifikasi yang, tonifikasi chi, tonifikasi darah, tonifikasi jantung, hati, limpa, paru, dan ginjal. Nah, yang sering digunakan, tonifikasi chi, darah, yin, dan yang. Kemudian, bila gejala defisiensi kompleks, bisa digunakan sebagai kombinasi dari dua macam atau lebih. Misalnya, tonifikasi yin dan yang bersama, tonifikasi chi dan darah, dan lain-lain. Oke, itu dari metode terapinya. Ada delapan. Itu metode terapi standar. Apakah bisa digabungkan, misalnya, diaforetik dan eliminasi, bisa. Atau tonifikasi dan eliminasi, bisa juga. Ya, jadi lihat lagi dari pasiennya. Memerlukan atau tidak. Oke. Sebelum dilanjutkan, ada yang mau ditanyakan atau tidak? Ada yang mau ditanyakan atau tidak? Mulai saja, Pak. Boleh, Pak. Oke, kalau enggak ada, saya lanjut ya. Ini ada pertanyaan dari chat. Maksudnya gimana ya? kalau pakai herbal nusantara, yang itu semacam jahe, maksudnya gimana, Pak? yang ini ada maksudnya dari komposisi tubuh ya. Jadi, kalau misalkan jahe itu herbal model yang bisa untuk pemahaman seperti itu. Dan misalnya sambil loto itu herbal model jin itu bisa dengan pemahaman. Seperti itu ya. Tapi untuk misalnya jahe, untuk tonik yang belum tentu. Iya, Pak. Ada yang mau saya tanyakan, Pak? Dengan Novi dari Bandung. Iya, silakan. Iya. Ini kalau teknik show fight ini, eliminasi ini, seperti apa ya metodenya, Pak? Saya kurang paham. Misalnya ya, untuk eliminasi ini, misalkan, kalau konvensional itu pengencer darah. Atau misalnya yang ya, pengencer darah. Jadinya membuang gumpalan darahnya. Jadi, seperti itu. Eliminasi. Kalau yang memacu pencernaan itu, ini akan stagnasi. Seperti apa, Pak? Apa dari... Maaf, Pak. Saya positifnya lagi di luar agak. Gimana? Seperti apa? Yang memacu pencernaan itu, seperti apa ininya, metodenya? Memacu pencernaan, eliminasi. Intinya gini, dia tujuannya mengeliminasi sisa-sisa makanan yang tidak tercerna. Jadinya, dengan dipuang dan dipacu pencernaannya. Seperti itu. nanti kan mungkin kalian dapat teori dasarnya ya. Jadi, kalau misalnya kita makan terlalu banyak, itu si fungsi si limpa lambung, dia tidak akan bisa mengolah semuanya. jadi kalau overeating, itu dia tidak bakal bisa mengolah semua bahan, makanan, dan minuman yang masuk ke dalam tubuh. Nah, dia jadinya apa dong? Jadi, akan jadi residu yang tidak terolah. Nah, residu itu semakin lama, kalau dia tidak terolah, akan menumpuk. menumpuk, lama-kelamaan akan menjadi lembab. Lembab akan menjadi dahak. Nah, itu tidak akan bisa dikeluarkan oleh badan. Dan akan menimbulkan gejala. Jadi, rasa tidak enak dalam badan si pasiennya. Nah, kita pengobatannya adalah kita eliminasi itu tadi. Eliminasi dahaknya. Saya tanya kan eliminasi itu caranya seperti apa gitu? Iya, tehniknya apa itu? Tehniknya dengan apa itu? Eliminasi sesuai dengan namanya, jadi menghilangkan. Iya, dengan tehnik apa, Mas? Menghilangkan itu kenapa? Maksudnya? Iya, atau dengan herbal, atau dengan akur, dengan itu. Seperti apa? Apakah disuntikan, atau meminum herbal, atau penyedotan, minum ya? Iya, ini kan formulasi. Oke, oke. Sesuai dengan mata kuliahnya, kan formulasi herbal. ilmu formulasi herbal. Jadi, semua diminum, tidak ada yang disuntik, karena di Indonesia tidak bisa disuntik. Dan kalian pun tidak diberikan keuntangan untuk menyuntik, kan? Kalau berpraktek sebagai tenaga kesehatan tradisional. Jadi, tidak ada untuk suntik. Suntik itu tidak tidak dipakai. Oke, jadi di sini untuk formulasi herbal, itu adalah dengan diminum. Konsumsi, bukan suntik. Oke, saya lanjut. Kemudian, prinsip kombinasi herbal dalam formula. Ini harus diingat-ingat, dalam menggunakan herbal untuk mengobati pasien, harus didasarkan atas diagnosis yang tepat. Formula herbal terdiri dari kombinasi herbal dengan dosis masing-masing atas dasar diferensiasi sindrom secara TCM. Ada empat tahap. ini harus diingat-ingat, empat tahap Li, Fa, Fang, Yao. Jadi yang pertama, Li, itu dia diferensiasi sindrom berdasarkan teori TCM-nya. Jadi apa ini diagnosis-nya. Kemudian Fa, Fa itu metode terapi yang ada di depan tadi, delapan macam. Fang, itu formulanya. Misalnya mau pakai formula apa? Contoh, senciwan untuk tonik, si, atau yang. Kemudian, payhutang, dan lain-lain. Kemudian, Yao, obatnya apa saja, komposisinya. Jadi, artinya apa? Formula-nya sendiri masih bisa dimodifikasi. Metode terapinya, dari metode terapi sudah ditentukan, kemudian formulanya kita tentukan mau pakai apa, kemudian misalkan metode terapinya buang panas dan tonik, jadi formulanya pakai dua macam. bisa. Bisa. Atau, misalnya, formulanya pakai satu macam yang bisa meng-cover tonik dan buang panas itu tadi. Komposisi herbal-nya bisa dimodifikasi. Itu li, fa, fang, yau. Jadi, harus tahu dulu sindromnya apa, kemudian mau di terapi dengan apa, misalnya mau di eliminasi, mau di tonik, mau di purgasi, mau di diaforetik, atau yang lain, kemudian formulanya mau pakai apa, kemudian obatnya apa saja, herbal-nya apa saja. Kemudian formasi dan modifikasi formula herbal. Formasi atau pembuatan formula herbal selain berdasarkan sindrom pasien juga harus memperhatikan kompatibilitas dan menghindari efek buruk. Kompatibilitas komposisi herbal-nya. Prinsip formasinya. Setiap formula itu terdiri dari sejumlah komponen herbal yang dipilih sesuai dengan sindrom pasien agar terjadi interaksi sinergis antara komponen herbal herbal dalam formula maka setiap herbal yang dipilih harus memiliki peran khusus. Jadi ada raja, menteri, pendukung, dan pesuruh. Jadi raja itu obat utama, menteri itu obat yang mendukung. Obat yang punya kasihat nomor dua, kemudian ada obat yang mendukung atau mengarahkan. Kemudian ada obat yang mengharmoniskan atau pesuruh. Ini herba raja ini berkasiat utama dalam terapi terhadap sindrom penyakit pasien. Biasanya efeknya paling kuat atau paling menonjol sehingga paling dibutuhkan dalam formula. Kemudian menteri. Menteri membantu komponen utama untuk memperkuat efek terapi atau mengobati sindrom penyakit penyerta dari penyakit yang diterapi. Sindrom penyertanya ya. Kemudian pendukung. Pendukung ini ada tiga peran. Mendukung herba raja atau menteri sehingga memperkuat terapinya efek terapi atau secara langsung mengobati gejala penyerta. Kemudian mengatasi atau mengurangi efek racun atau memoderasi efek drastik efek kuat dari herba raja atau menteri. Kemudian yang ketiga dia sesuai dengan penyakitnya herba yang bersifat atau cita rasanya berlawanan dengan komponen utama berkasih tambahan sebagai pelengkap atau komplementer dalam terapi. Jadi dia sebagai pelengkapnya. Kemudian yang pesuruh terakhir mengarahkan efek dari herba komponen lainnya dalam formula menuju ke lokasi penyakit dan mengharmonisasi berbagai efek komponen herba lain dalam formula. Jadi ada empat komponen. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Ya Pak maaf ini mau sedikit bertanya ya takut salah tanggap ya Pak ya. Jadi kalau salah tolong dikoreksi ya Pak ya. Jadi yang saya tanggap itu depesiensi itu kondisi kelemahan atau kekurangan penurunan sistem kondisi badan kita itu yin atau sindrom dingin. Gimana? Sorry, sorry. Boleh diulang? depesiensi itu kondisi kelemahan kekurangan penurunan sistem kondisi badan itu sedangin kan sindrom dingin. Sedangkan kalau ekses kondisi kelebihan atau kenaikan sistem panas sindromnya sindrom panas ya Pak ya. Dan terus stagnasi sistem darah yang tidak dapat berjalan atau yang berhubungan dengan darah. Apa begitu Pak? Oke. Konsepnya bukan seperti itu ya. Jadi gini. Defisiensi itu anggap kekurangan. Jangan disamakan dengan dingin atau panas. Karena itu dua konsep yang berbeda. Defisiensi dan ekses itu yang satu kekurangan yang satu kelebihan. paham ya. Sampai sini itu diingat-ingat dulu. Panas dan dingin itu beda lagi. Ada defisiensi dingin ada defisiensi panas. Paham ya. Jadi defisiensi kalau yin dan yang kalau misalnya defisiensi yin akan menimbulkan sindrom yang dingin atau yang panas. Defisiensi kan tadi kan kata Bapak kondisinya kekurangan atau kelemahan. Ya. Defisiensi yin akan menimbulkan sindrom panas atau dingin. Sindrom panas Master. Sindrom dingin ya kalau lemah. Kenapa sindrom dingin kenapa sindrom panas? Karena defisiensi dingin artinya kekurangan dingin artinya kan panas. Yang sindrom dingin gimana Bu? Ya sindrom dingin itu kan kayak apa sih kekurangan atau penurunan sistem ya kondisinya. Tadi yang saya tanyakan itu defisiensi yin itu akan menimbulkan sindrom dingin atau sindrom panas? Sindrom dingin. Sindrom dingin. Yin sendiri itu apa sih? Yin itu kan itu ya bersifat air kan dingin kan? Iya. Kekurangan air kekurangan dingin akan menimbulkan apa? Panas 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 dingin? Panas panas jadi sindromnya apa? Sindrom panas ya? Oke udah paham ya kemudian kalau ekses ekses dingin itu sindromnya dingin atau panas? Kalau ekses itu berarti dingin sinse ekses dingin itu sindromnya dingin atau panas bu? Ekses dingin sindrom ini sindrom apa panas api kan ya? Enggak makanya jangan pakai persamaan seperti itu dilihat dari kata-katanya dari artinya defisien adalah kekurangan ekses itu adalah kelebihan bisa enggak kelebihan dingin atau kelebihan paling kelebihan kelebihan sistem panas kelebihan dingin enggak bisa jadi hipertensi kalau misalnya defisien itu dingin kemudian ekses itu panas berarti pasien yang demam pasien yang dengan gejala panas itu semua dieliminasi dong dan kemudian pasien yang dengan gejala dingin itu ditonik semuanya jadi begitu nggak bisa seperti itu ekses dan defisien panas dan dingin itu dua konsep yang berbeda itu tidak bisa digabungkan berarti tergantung konteks bahasanya tergantung defisiensi itu apa kan sudah jelas defisiensi itu kekurangan keadaan dalam kekurangan kalau ekses itu apa ekses itu ada yang berlebih jadi defisiensi harus ditenik apa harus dieliminasi defisiensi ditenik yang kelebihan dieliminasi dieliminasi yang kelebihan dibuang panas kalau panas diapain didinginkan atau dihangatkan disejukkan atau dihangatkan ditinginkan kalau dingin dihangatkan seperti itu jadi ekses dingin gimana dihangatin dihangatin dan dibuang kan dinginnya eksesnya kemudian yang defisiensi yin bagaimana dihangatkan di tonik dihangatkan di tonik dan dibuang panasnya iya dibuang panasnya iya kan iya nah gitu pak jadi maaf tadi bertanya karena kalau misalnya dari sini kita enggak paham pesanannya kan enggak jelas juga jadi sini kan udah agak kebuka nih baru pertama kali saya masuk ke kelas bapak terima kasih ya pak ya sama-sama sebenarnya sebenarnya untuk yang tadi pertanyaan tadi itu di teori dasar cuma ya enggak apa-apa saya bisa jawab di sini enggak apa-apa terima kasih pak oke itu tadi untuk komponen bermula ya ada yang mau ditanyakan atau tidak untuk penyusunannya intinya dia ada herbal utamanya ada yang membantu ada pendukungnya sama ada pengarahnya jadi yang ada nomor satunya ada nomor duanya kemudian ada yang support nomor satu dan dua ada yang mengarahkan jadi seperti itu ya jadi misalnya ada presiden ada wakilnya kemudian ada menterinya kemudian ada pesuruh-pesuruhnya di ngarain seperti itu dalam satu formulasi harus lengkap begitu ya pak lengkap atau tidak enggak semuanya dipakai pak intinya dia ada herbal utamanya jadi ini maunya untuk apa misalnya herbal utamanya kita mau tonik C dan darah ya mau tonik C dan darah nah kita mau herbal utamanya misalnya tonik C kemudian yang menterinya dia tonik darah itu bisa oke lanjut ya lanjut lanjut ditanyakan oke saya lanjut nah ini menjawab lagi yang pertanyaan tadi ya dalam suatu formula atau ramuan tidak harus terdapat komponen menteri pendukung dan pesuruh kemudian satu komponen herbal tidak selalu hanya memiliki satu fungsi ya bisa ada diatonik darah dan peregulasi darah dalam satu herbal kemudian jumlah dan jenis komponen herbal dalam formula ditentukan oleh terapisnya berdasarkan keparahan penyakit kebutuhan terapi dan khasiat herbal yang dipilih dalam setiap formula sudah pasti ada komponen utama pada umumnya dalam sebuah formula yang komponen lengkap jumlah herbal komponen raja hanya satu atau ada beberapa jumlah menteri lebih banyak dari raja kemudian pendukung dapat lebih banyak dari menteri dan pesuruhnya biasanya satu atau dua aja nah jadi yang utama ini bisa lebih dari satu kemudian misalnya Liu Weiti Huangwan Liu Weiti Huangwan utamanya dia ada tiga kemudian menterinya ada tiga juga dia tanpa pendukung dan tanpa pesuruh oke itu ada yang mau ditanyakan untuk informasinya mohon izin tanya Pak ya kalau misalkan kita memberi menangani pasien yang sakitnya itu misalkan lebih dari satu ini ya satu satu simptom itu ya ya gimana halo ya ya jadi kalau misalkan kita menangani orang yang sakitnya misalkan simptomnya demam dan batuk misalkan itu tuh herba raja yang herba rajanya itu tuh bisa lebih dari satu enggak ya bisa Pak bisa misalnya misalnya ya ambil contoh demam dan batuk itu tadi kedua-duanya sama beratnya misalnya ya jadi kita bisa pakai yang untuk menurunkan panas dan peredah batuk itu bisa satu macam herbal bisa dua kemudian herbal pendukungnya misalnya oke ini demamnya dia sampai seberapa parah panasnya seberapa parah perlu enggak kasih herbal lainnya yang untuk menurunkan panas misalnya atau terus batuknya dia ada dahaknya atau bagaimana jadi perlu enggak kasih herbal peluruh bahag gitu itu menterinya tapi utamanya kan yang tadi batuk dan demamnya itu ya jadi sesuai dengan catetannya di sini jadi formula jumlah herbal herba rajanya bisa satu atau ada beberapa oke itu ya maksudnya berarti kalau misalkan satu dalam kita butuh dua herba raja itu tuh sebaiknya dipisahkan gitu ya atau disatukan aja itu enggak apa-apa karena kan kalau dalam konsepsi kerajaan masa kalau ada dua raja kan nanti bisa jadi enggak enggak akur gitu ya gimana ini misalnya gini kan tetap kita lihat yang mana lebih berat ya misalkan utamanya adalah batuk dan demamnya itu itu utama tapi kan demam dan batuk ini salah satu pasti ada yang lebih berat kan enggak dua-duanya sama hebatnya gitu loh itu bisa kita kasih misalnya demamnya lebih dominan kita turunin panasnya yang lebih banyak kita kasih lebih banyak seperti itu jadi ini kan dia yang utama misalnya kita kita butuh dua macam formula berarti kan ada dua 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 kerajaan kan digabungkan itu itu bisa masa enggak bisa bisa karena kompleks permasalahannya si pasiennya butuh penanganannya yang kompleks gitu loh jadinya kita bikin dua resep dua formula atau digabungkan formulanya dua formula digabungkan jadi satu dua formula dijadikan satu aja iya maksudnya tidak dipisah misalnya minum formula A dulu terus baru minum formula B enggak jadi digabung aja kalau kita ke dokter misalkan biasanya suka dipisah ini untuk obat batuknya ini untuk obat penurun panasnya kalau itu memang dipisah cuma minumnya tetap berbarengan enggak misalnya panasnya hilang dulu baru kita kasih kita minumin obat batuk kan iya jadi prinsipnya sama ya tergantung dari kondisi penyakitnya si pasien jadi tidak masalah untuk misalnya kita pakai dua atau tiga formula dalam mengembati pasiennya ini jadi enggak cuma oh ini karena komposisinya tadi jadi kita harus pakai satu formula aja untuk semuanya enggak ya formula bisa digabungkan nanti di saya bahas disini modifikasi iya ya terima kasih oke oke ada lagi yang mau ditanyakan untuk formasinya oke kalau enggak ada saya lanjut di modifikasi nah komposisi dari formula ini tidak konstan ya sangat fleksibel ya bisa berubah-rubah mengikuti variasi sindrom penyakit si pasiennya jadi harus siap memodifikasi formula disesuaikan dengan kebutuhan terapi ya jadi formulanya tidak konstan tidak terus menerus seperti itu tapi kita mengikuti dari perkembangan si pasiennya misalkan dia sudah tidak demam kita tidak perlu lagi turunkan panasnya kalau dia sudah tidak batuk kita tidak perlu lagi redakan batuknya oke nah modifikasi ini ada beberapa macam jadi modifikasi komponen herbal komponen raja ini merupakan faktor utama penentu kasiat suatu formula kemudian penambahan atau pengurangan komponen herbal akan merubah kasiat suatu formula disesuaikan dengan gejala atau kondisinya pasien perubahan terhadap komponen sekunder tanpa merubah efek terapi utama atau komponen raja dari formulanya nah contohnya insiausan insiausan ini untuk sindrom angin panas menginvasi eksterior nah kalau pasiennya dia haus jadinya ini kan artinya panasnya sampai melukai cairan jadinya kekurangan cairan dia jadinya ada gejala haus ini ditambahkan tien huafen untuk membersihkan panas dan memacu produksi cairan kemudian ma huang tang ini di kurangi kuei tse jadi ranting kawing manisnya dikurangi sehingga efek diaforetiknya dia melemah untuk dan digunakan sebagai formula dasar untuk batuk dan sesak karena angin dingin menginvasi paru-paru oke seperti itu kemudian modifikasi dosis kasiat dan potensi ditentukan oleh dosis herbal komposisi herbal formula sama tapi dosis komposisi berbeda akan mengubah fungsi dan indikasi formula tersebut contohnya xiao jeng jitang dan hopo sanutang ini sama-sama ada komposisi tahwang hopo cesu nah yang membedakan xiao jeng jitang itu tahwang komponen rajanya dosisnya paling besar kemudian hopo sanutang itu hopo sebagai rajanya ya jadi komposisinya sama dosisnya berbeda dia akan merubah kasiatnya kemudian variasi bentuk dan sediaan nah ini bisa dibentuk sediaan berbeda dengan sifat cara kerja berbeda misalnya li chong wan dan ren sentang komposisinya sama jahe kering ginseng pae cu kan sal tapi li chong wan ini berupa pil dan ren sentang ini dia rebusan li chong wan ini untuk dingin defisiensi ciao tengah kerjanya lebih lambat yang rebusan ini kerjanya lebih cepat oke jadi sediaan herbal formula ini variasi ya rebusan pil puyir tablet dan lain-lain oke ada yang mau ditanyakan ada yang mau ditanyakan atau tidak tidak sementara cukup pak untuk formula untuk modifikasi formula dan formasinya sudah paham semuanya boleh memastikan yang tadi pak pertanyaan terakhir ya silahkan sebelum sebelum saya jawab saya info dulu ya ini materi untuk hari ini sampai sini saya gak mau saya belum mau bahas untuk yang formula jadi kita pelan-pelan supaya kalian bisa ngangkep dulu konsepnya supaya pas pembahasan formula itu kira-kira sudah dapat gambarannya seperti apa jangan sampai pas saya bahas formula nanti di depannya masih bingung jadinya membalik lagi bolak-balik betul ya oke silahkan ya kembali ke kasus yang tadi misalnya untuk ini saya memastikan agar saya paham dengan betul apa yang disampaikan bahwa untuk herba raja misalnya karena simptomnya lebih dari satu kita sebut dua lah seperti contoh yang tadi demam dengan batuk artinya kita membuat formula dua formula untuk dua simptom tersebut tapi nanti pada saat apa dikonsumsi bersama-sama gitu ya maksudnya yang jawaban tadi itu ya ya baik terima kasih hanya memastikan itu aja terima kasih oke ya yang lain ada yang mau ditanyakan ya pak mohon maaf ini kan tadi membahas tentang komponen raja tentang penyakit yang timbulkan apa bisa dilihat misalnya kondisi si pasien ini batuk atau asma ya berarti ada kelemahan di paru-parunya yang yang bermasalah jadi si komponen raja ini apa kita harus melihat dulu ini yang lebih parahnya itu yang mana misalnya batuknya atau panaskahnya dulu atau bagaimana pak oke jadi gini kita kan analisis ya jadi si pasien ini mau kita apain sih nah biasanya taunya dari mana dari keluhan utamanya kan iya nah keluhan utama itu sendiri apa artinya udah paham belum iya iya pak apa itu keluhan utama ya keluhan apa yang timbul yang awal yang beratnya dimana sakitnya yang muncul yang beratnya itu dimana gitu kan ya jadi keluhan yang bawa si pasien untuk berobat iya berarti itu yang dirasakan paling ganggu kan dirasakan paling iya nah entah itu dia manifestasi dari awal apa dasar penyakitnya atau tidak kita gak urusan ya itu nanti oke misalnya dia seset dan batuk gimana kita beresinnya itu kan pertanyaannya maksudnya kan iya iya pak betul nah dominan yang mana misalnya seset dan batuk dua-dua misalkan deh dua-duanya oke berarti kita harus bisa dispersi si paru sama bisa nurunin si parunya ya kan ya nah kita tinggal cari lagi ada gak formula yang bisa dua-duanya itu ya bisa dispersi bisa nurunin si parunya kalau gak ada kita gabungin yang dispersi sama yang nurunin si paru ya itu oke nah terus lihat lagi dasar penyakitnya apa itu kan keluhannya yang keluar ya dasarnya apa kenapa kok bisa bikin dia sampai sesek dan batuk apakah ini polanya ekses ekses deficient dingin atau panas atau panas ya terus luar atau dalam tinggal dilihat lagi karena kalau kita cuma beresin misalnya cuma dispersi terus si parunya dibalikin tapi penyebab dasarnya itu tidak diberesin akan kembali lagi paham ya jadi misalnya kayak contoh aja batuk karena karena infeksi bakteri dan kita gak beri antibiotik itu batuknya akan berulang terus kalau kita cuma kasih obat batuk aja intinya seperti itu jadi kita harus obati penyebab utamanya ya ya paham ya paham ya paham pak sekarang yang jadi masalah adalah misalkan dia bertolak belakang gimana mau beresin nangkep gak bertolak belakang ada ekses ada defisiennya juga ada dingin ada panasnya ada panas dan ada dinginnya juga maksudnya komplikasi ya pak dosen iya gabungan kan gak mungkin kita ketemu oh ini pasiennya ini panas aja nih atau pasiennya dingin doang ini pasiennya defisiensi ini pasiennya ekses enggak itu teori aja di di praktek kita ketemunya yang barengan semua iya campur-campur ada ekses ada defisiennya ada panas ada dinginnya berarti dicari pemicu yang paling membahayakan yang paling mendasar bukan membahayakan jadi penyakitnya ya misalkan dia ada stagnasi lembabnya stagnasi lembab kan berarti ekses kan karena ada lembab yang menghangat menghambat ya enggak ya kan halo ya betul ya Pak Desen ya tapi penyebab dari lembabnya itu sendiri karena ada defisiensi defisiensi dari organ defisiensi dari fungsi organ limpa jadi gimana kalau kita eliminasi langsung yang defisien tambah defisien ya kan buang buang lembabnya kalau kita buang lembab aja yang defisien tambah defisien kan di tonik kalau kita tonik aja lembabnya bakal tambah banyak berarti kita harus mencari penyebab limpa sedangkan limpa itu penghasil sel darah merah dan putih nah di antara dua ini mana yang lebih kuat atau mana yang lebih lemah mungkin kalau sel darah merah itu lebih ke yang kalau sel darah putih itu lebih ke yin enggak ada konsep seperti itu Pak enggak ada TCM kita enggak lihat sel darah merah dan putih tadi kan berhubungan dengan limpa iya limpa konsepnya di TCM dan di konvensional sama enggak di konvensional fungsi limpa apa itu ya siap siap jadi kita bahas semua dalam TCM dalam lingkup TCM jangan di keluarin ke konvensional atau ke saintifiknya enggak jadi gimana untuk yang penanganan tadi berarti kita tonik dan eliminasi berbarengan dilihat mana yang lebih dominan dan kita analisis lagi ini lebih cenderung ekses atau cenderung defisien semisal cenderung ekses defisien C-C-nya ini masih cukup kuat enggak kalau kita eliminasi lembabnya tadi kalau masih oke kita eliminasi dengan tonik yang seminimal mungkin kalau misalnya enggak kuat terlalu lemah berarti kita tonik dulu eliminasinya sedikit sedikit supaya supaya C-nya fungsi defisiensi kekurangan C-nya tadi bisa membaik lembabnya enggak bertambah paham sampai sini konsepnya iya berarti kalau ini Pak dosen ini berarti hampir persis dengan ketika kita menemukan pasien yang punya penyakit komplikasi jadi kan ini paling saya kan pernah menangani jadi memang agak-agak rubin juga karena kalau kebanyakan nanti di eliminasinya atau kebanyakan di X-nya itu nanti penyakit yang satunya berat yang satunya berkurang atau nanti kebalikannya nah itu apakah ini konsepnya seperti ini ya iya seperti itu jadi kita pertimbangkan lagi gimana sih kan kita mau membantuin si pasiennya cuma kan jangan sampai dia tambah keluhannya tambah banyak kan iya betul jadi gimana mensiasatinya supaya dia enak dan kita bisa ngerjain secara aman seperti itu kan iya kita nyari balonnya ya iya oke 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 jadi seperti itu ya jadi formula itu bisa digabung dan bisa misalnya kayak tadi misalnya formula susunan utamanya ini adalah ABCDE misalnya 10 gitu tapi di pasien kita butuh gak 10 10 nya oh kayaknya bisa dikurangin deh karena dia ada yang ini gak perlu jadi kita pakai 8 aja bisa seperti itu atau misalnya dosisnya ngurangin dari dosisnya oh kelihatannya untuk toniknya bisa dikurangin bisa dikurangin cukup bisa dikurangin dosisnya pakai formula yang sama bisa juga ditambahin dosis dan komponennya oh dia ada tambahan ini ada gejala ini tambahan oh saya kasih tambahan herbal ini oh dia sepertinya tonik C nya eh sorry defisiensi C nya cukup berat kita tambahin tonik C nya dosisnya jadi fleksibel ya sangat fleksibel berarti kalau menghadapi semacam ini ya apakah harus ketika kita mencoba ya atau seorang tapi apakah harus mengasih kombinasi itu umpamanya dua formula itu apakah harus raja karena biasanya yang saya tahu ya mungkin ketika saya dulu ya mengantara anak sakit itu biasanya kan formula atau resep itu kayaknya dokter itu ngasih resep step by step dikasih dulu yang mungkin dalam istilah tadi pesuruh dulu kan kalau nanti belum berkurang nanti dibawa terbiasa kan gitu ada terlaki kan nanti dinaikkan lagi dosisnya itu mungkin dikasih menteri-menterinya apa konsepnya begitu ya Pak dosen di TCM enggak karena karena kita prinsipnya kan adalah holistik menyeluruh jadi dilihat imbalance-nya dimana jadi tapi apakah itu sekali satu ngeresepin itu bakal bakal terus maksudnya terus sama obatnya enggak nah itu yang saya maksud enggak tetap gini yang pertama kondisinya adalah misalnya 70-30 ya jadi ketidakseimbangan tuh 70-30 kita mau balikin ke 50-50 kan 70-30 kita kasih formula kita resepin kasih resep seperti ini misalkan di konsumsi selama seminggu apakah dengan konsumsi seminggu ini dia langsung balik 50-50 enggak kan karena balikin ke 50-50 itu kan nanti bakal ada detailnya lagi kan ada detailingnya misalnya ini oke 70-30 ini chi-nya sekian persen darahnya sekian persen yinnya sekian persen yangnya sekian persen organ jantungnya sekian sekian persen paru sekian persen limpa sekian persen hati sekian persen ginjal sekian persen ya itu kan kita analisis semua ya enggak kemudian setelah seminggu dianalisa lagi oh ada perbaikan ada perbaikan apakah tetap pakai formula yang sama belum tentu kan misalkan darahnya sudah mendekati ambang normal apakah harus kita berikan resep formula yang sama untuk darah pasti enggak kan karena di awal kan kita genjot nih darahnya biar cepat balik dan ternyata dia udah balik ya kan berarti kan enggak perlu dikasih lagi atau misalnya dikurangin jadi ada modifikasi kan sama misalnya yang tadi ekses dan defisien tadi setelah seminggu oh defisiennya mulai membaik mulai ada perbaikan nadinya mulai bertenaga lagi tapi eksesnya masih ada berkurang sedikit gimana mau pakai formula yang sama enggak dong karena formula yang di awal kan ada tonik toniknya toniknya misalnya cukup berimbang misalnya 60-40 tonik 40 eliminasinya 60 nah sekarang kondisinya sudah seperti ini kita kurangin lagi kan tonik karena toniknya sudah cukup eliminasinya masih ada sorry eksesnya masih ada jadi 60-30 bisa atau 65-35 bisa itu ya jadi dinamis berubah terus ini ya tidak konstan sangat fleksibel mengikuti variasi sindrom penyakit pasiennya sindrom penyakit minggu pertama sindromnya ini minggu kedua dia berubah enggak pasti berubah kan karena kita sudah berikan penanganan sedikit banyak berubah oke paham ya insyaallah insyaallah ada lagi yang mau ditanyakan atau masih bingung oke gini deh kita istirahat dulu 10 menit masih bingung ya kita istirahat sampai jam 9 silahkan dibaca-baca lagi yang tadi yang sudah saya kasih kemudian nanti jam 9 boleh ditanyakan yang masih bingung apa ya sudah oke istirahat dulu sampai jam 9 ya selamat Terima kasih. 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 lagi ya, ada yang mau ditanyakan atau tidak Halo, kedengeran suaranya? Tidak Shinse Jelas, jelas, jelas Jelas, jelas, Alhamdulillah Oke, apa yang masih bingung? Apa yang masih bingung? Halo Assalamualaikum Tentang Ekses dan defisiensi Ya, Bu Gimana? Tentang Ekses dan defisiensi Dibahas dari tadi Ya, Ekses dan defisiensi Kenapa, Bu? Bagaimana pertanyaannya, Bu? Oke, saya jawab dulu yang pertanyaan dari Pak Molana ya Pak Muhammad Molana Formulasi herbal itu setelah diagnosis medis Maksudnya bagaimana ya? Kalau berbarengan Kalau berbarengan, bisa Berbarengan Cuma hati-hati Misalkan Dari medis Dari Dokter sudah diberikan pengencar darah Kalau kita mau memberikan formula yang ada pengencar darahnya Harus hati-hati Bisa kita Bisa tidak perlu Tidak usah Atau bisa kita kurangin Takutnya nanti malah pendarahan Kemudian Formulasi herbal setelah diagnosis medis Maksudnya kita Kasih Formulanya itu setelah Tahu penyakitnya apa Dari dokter ya Enggak Karena Formulasi herbal TCM ini Diagnosisnya tidak sama dengan medis Jadi Tetap penggunakan sindrom Dan di medis itu tidak ada Diferensiasi sindrom Formulasi herbal TCM dengan Diferensiasi sindrom Berdasarkan TCM Obat medis Ya berdasarkan Diagnosis medis Ya kalau dikonsumsi berbarengan Enggak masalah Tapi biasanya di jeda Begitu ya Pak Maaf Pak jedanya berapa menit ya Tengah jam Boleh 15 menit boleh Intinya ya Intinya kita Bekerja dengan hati-hati Yang pertama Hati-hati terhadap diri kita sendiri Jadi Jangan sampai Apa ya Istilahnya Jangan Karena kita Terlalu Percaya diri Itu jadi malah membuat pasiennya Bermasalah Misalkan Kalau pasien dengan gagal ginjal Yang dia sudah bengkak Dan tidak bisa kencing Itu harus hati-hati Dalam penggunaan Formul Obat-obatan dengan herbal Yang pertama bisa Memperburuk Memperburuk fungsi ginjalnya Yang kedua Bisa menambahkan cairan Jadi dia makin bengkak malahan Jadi gimana solusinya Kalau dari saya Pribadi Sebisa mungkin Kita kurangi Penggunaan herbal Kita Minimalisir Jadi Obatinnya Pakai apa Pakai akupuntur Bisa Jadi yang terapi Tanpa Menggunakan herbal Misalkan herbal pun Ya berarti obat luar aja Misalnya koyok Dan yang lain Seperti itu Kenapa Kalau misalnya Kita tetap ngotot Oke Di satu sisi Kalau misalnya berhasil Berarti Aman Kalau misalnya Tidak berhasil Pasiennya Tambah Puruk Keadaannya Yang disalahin Kita Ya Paham ya Jadi Treatment itu Variatif Kalian bisa pakai Akupuntur Bisa pakai Herbal Bisa pakai Kalau misalnya kita Menemui yang Penyakitnya itu Jantung Kan itu Sudah Untuk pakai Obat Pengincir Darah Untuk jantung Kemudian sama Gindal Kalau misalnya Saya treatment Akupuntur Ataupun Saya treatment Bekam Itu Atau gimana Pak Karena saya Searching di Google Itu Untuk Treatment Bekam Untuk Kondisi Yang Mempunyai Jantung Dengan Mengkonsumsi Obat Pengincir Darah Itu Katanya Tidak bisa Pak Sementara Jantung itu Kalau saya Lihat Kalau dia Sudah parah Kebocoran Jantungnya itu Sampai Menimbulkan Bengkak Di kaki Di wajah Sama Di tangan Begitu juga Dengan Penyakit Hingga Itu Gejalanya Hampir Sama Jadi Kalau Misalnya Untuk Treatment Herbal Dikurangin Untuk Penggunaan Dikurangin Karena Ditakutkannya Malah Jadi Lebih Parah Untuk Treatment Itunya Gimana Untuk Bekamnya Karena Yang saya Lihat Bekam itu Banyak Biasanya Kan Untuk Bekam Darah Yang Dikuar Ini Mas Sair Semua Di darahnya Itu Masih Aman Atau Bagaimana Dengan Akupuntur Aman Atau Enggak Oke Ya Terima kasih Kalau Bekam Saya Kurang Begitu Paham Ya Tapi Biasanya Kalau Seperti itu Kita pakai Akupuntur Masih Aman Dengan Catatan Harus Benar-benar Steril Hati-hati Karena Biasanya Yang gagal Ginjal Itu Juga Ada Penyebabnya Karena Diabetes Jantung Pun Juga Sama Kalau Dia Ada Komplikasi Dengan Diabetes Dan Kalian Menggunakan Jarum Yang Berulang Kali Pakai Atau Pembersihannya Tidak Bersih Itu Akan Menimbulkan Gejala Permasalahan Baru Infeksi Akupuntur Itu Kan Jarum Saya Saunya Sekali Pakai Untuk Pasien Pak Ya Tapi Tetap Untuk Sterilisasinya Untuk Sterilisasi Pasien Untuk Penusukan Sterilisasi Penusukan Saat Penusukan Itu Juga Harus Diperhatikan Jadi Kita Pakai Alkoh Dulu Pakai Perintangan Itu Setanggap Dengan Diabet Itu Harus Diperhatikan Kalau Bekam Mungkin Sebaiknya Enggak Karena Takut Diabet Takut Diabet Nanti Kalau Ada Diabet Bakal Infeksi Dan Jadi Masalah Besar Kalau Infeksi Jadi Kita Tanya Dulu Pasien Apa Dia Diabet Atau Enggak Kalau Untuk Diabet Itu Tergolong Untuk Diabet Sterling Sama Basah Kalau Untuk Sterling Itu Masih Aman Atau Enggak Pak Sama Sama Oke Jadi Kita Hindari Di Akupuntur Sama Bekam Juga Herbal Juga Kita Hindari Untuk Mau Aman Kita Pake Pijat Massage Acupressure Itu Lebih Aman Berarti Yang Yang Tiga Itu Bakal Masuk Tuntur Sama Herbar Untuk Penyakit Yang Ada Kaitannya Dengan Gula Atau Diabetis Itu Maksudnya Saya Saya Hinggarin Aja Pak Di Masa Ya Ya Oke Ya Kemudian Untuk Untuk Ari Sanita Ya Penggunaan Formula Herbal Sebaiknya Sebelum Atau Sesudah Kalau Saya Sesudah Sesudah Makan Sesudah Makan Tidak Masalah Kemudian Herbal Apa Untuk Wanita Yang Suka Sakit Perut Ini Harus Dilihat Lagi Sindrom Apa Jadi Balik Lagi Untuk Formula Dalam TCM Dan Semua Pengobatannya Itu Tidak Ada Yang Berdasarkan Penyakit Misalkan Ada Keluhan Misalnya Batuk Mau Tanya Herbal Apa Untuk Batuk Banyak Sekarang Yang Dipastikan Lagi Batuk Panas Atau Dingin Kemudian Berdaha Atau Tidak Ada Sesak Atau Enggak Dan Lain Lain Lagi Jadinya Kalau Mau Kalau Pertanyaannya Formula Apa Yang cocok Untuk Batuk Banyak Sekali Atau Dan Mendal Pertanyaan Yang tadi Formula Apa Untuk Wanita Yang Hidenya Suka Nyeri Perutnya Banyak Sekali Polanya Excess Atau Deficient Panas Atau Dingin Oke Kalau Batuk Apakah Harus Kita Kuatkan Paru Paru Aku Puntur Titik Paru Paru Gini Tergantung Kalau Misalnya Ditusuk Di titik Parunya Mau Dikuatkan Boleh Tapi Balik lagi Kalau dia Polanya Excess Kita Kuatin Berarti Tambah Excess Jadi Dilihat Lagi Ini Batuknya Apa Excess Atau Deficient Kalau Deficient Boleh Kita Tonifikasi Tapi Kalau Excess Sudah Pasti Kita Eliminasi Jangan Detonifikasi Oke Ada Lagi Dok Saya Tanya Dok Halo Dok Ya Gini Dok Sekarang kan Pengobatan Yang Holistik Itu kan Macam-macam Dok Ada Hukam Ada Akupuntur Ada Refleksi Ada Letok Kuku Kemudian Ada Pengobatan Akhir jaman Pas Jadi Saya Bingung Dok Mungkin Setiap Penyakit Itu Ada Kalau Penyakit Ini Bagusnya Ini Penyakit Ini Bagusnya Di Ini Pencerahan Masih Awam Terima kasih Dok Oke Ya Makasih Jadi Balik lagi Ke prinsip Utama Tadi Ada Li Fa Fang Yao Masih Ingat kan Yang saya Kasih Materinya Ya Dok Li Fa Fang Yao Jadi Li Kita Analisis Diagnosanya Apa Sindromnya Apa Fa Metode Terapi Ya Metode Terapi Itu Dia Menaungi Apa Aja Si Metode Terapi Kan Ini Mau Diterapi Gimana Kan Mau Tonifikasi Mau Eliminasi Mau Membuang Panas Mau Membuang Dingin Mau Menghangatkan Atau Mau Mendinginkan Kan Seperti Itu Fangnya Kita Bisa Substitusi Enggak Bisa kan Jadi Apakah Harus Menggunakan Formula Enggak Kan Kita Bisa Pake Akupuntur Bisa Pake Twina Atau Massage Bisa Pake Akupresure Dan Sebagainya Intinya kan Metode Terapinya Sama Jadi Misalkan Nanti Dapet Pasien Dapet Pasien Pasien Yang Sama Ibu Dan Teman Teman Akan Menangani Pasien Ini Nanti Misalnya Temannya Ibu Dengan Akupuntur Ibu Dengan Formula Terus Yang lain Ada yang Akupresure Dan Dan Sebagainya Dengan Metode Terapi Yang Sama Pasien Itu Akan Ada Perbaikan Itu Nah Sekarang Intinya Prinsip Terapinya Kan Sama Mau Menggunakan Terapi Model Apapun Asalkan Prinsip Terapi Yang Sama Akan Ada Hasilnya Paham Ya Mungkin Nanti Lebih Ke Ini Maksudnya Lebih Baiknya Gitu Lebih Baiknya Bisa Penyakit Ini Apa Lebih Baiknya Gitu Semuanya Mungkin Sama Ada yang Terbaik Sekarang Kan Balik Lagi Si Pasien Bagaimana Ya kan Kan Bukan dari Kita Aja kan Yang Menentukan Kita kan Juga Harus Mempertimbangkan Si Pasiennya Misalkan Nyeri Hebat Ya Kita Ngomong Dalam Konteks TCM Ya Misalnya Nyeri Hebat Kita Mau Pakai Akupuntur Atau Mau Pakai Formula Sudah Jelas Pakai Akupuntur Kan Karena Lebih Cepat Kan Penanganan Bisa Lebih Cepat Kalau Formula Kan Kita Harus Ngerbus Segala Macem Dan Lain Lainnya Lagi Betul 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 Jadi Itu Kemudian Yang Kayak Tadi Saya Bilang Misalnya Dia gagal Ginjal Gak Bisa Kencing Udahan Mau Kita Kasih Mau Terapi Terapi Secara TSM Mau Pakai Apa Formula Berarti Kan Paling Belakang Urutannya Karena Dia Bakal Direbus Ya Kan Dengan Ditambah Dia Sudah Konsumsi Obat-obatan Dari Konvensional Berarti Kan Cairannya Makin Banyak Kalau Kita Kasih Formula Ya Enggak Betul Berarti Kan Beban Kerja Si Badannya Itu Nanti Bakal Tambah Berat Jadi Gimana Men Siasatinya Berarti Pakai Terapi Yang Non Formula Seperti Itu Bu Terima kasih Ini Dalam Konteks TSM Intinya Kita Kasih Solusi Yang Terbaik Untuk Si Pasien Kita Kasih Penanganan Yang Terbaik Dengan Risiko Yang Paling Kecil Betul Kalau Kedara Batang Berarti Harus Ada Tidak Sekerai Seperti Dibanding Kalau Dia Minum Obat Herbal Itu Juga Dua Jam Reaksi Ya Betul Itu Dalam Konteks TSM Kalau Dalam Konteks Umum Kita Harus Bisa Bedain Lagi Kapan Kita Tangani Kapan Kita Kirim Ke Rumah Sakit Ya Jadi Bukan Artiannya Dengan Sudah Belajar TSM Itu Kita Bisa Ngerjain Semuanya Enggak Semua Ada Keterbatasannya Di Dalam Gimana Para Para Terapista Dibanding Terapis Berkali Dengan Itu Perlu Terkanan Darah Jadi Biar Bisa Kita Beruncuk Atau Nggak Nggak Di Sini Saya Nggak Kurang Keliatannya Nggak Nggak Dikasih Ya Cuma Intinya Begini Kalau Ketemu Pasien Pingsan kalian harus tahu ngapain gitu loh sebaiknya gimana baiknya kirim aja ke rumah sakit pingsan jadi jangan ambil pusing dan juga jangan ambil resiko kita gak tahu dia pingsannya kenapa ya paham ya kalau dia pingsan karena misalnya dehidrasi masih ringan tapi kalau dia pingsan karena stroke atau tidak sadarkan diri karena serangan jantung kalian tangani itu keburu lewat ya paham ya jadi ini gak bisa jadi solusi semuanya dengan belajar ini jadi ngerasa oh saya bisa nyembuhin segala penyakit enggak semua ada keterbatasannya kemudian ya pertanyaan lagi untuk yang titik akupuntur untuk sakit migrain balik lagi ya untuk akupuntur nanti tanyakan ke dosen akupuntur aja dan untuk balik lagi saya bilang untuk titik akupuntur sakit migrain ada banyak utamanya utamanya bisa kita bisa titik kita bisa titik tusuk di kepala titik dekat atau titik nyeri bisa juga kita tusuk di titik jauh untuk detailnya bisa ditanyakan ke dosen atau pengampu akupunturnya oke kemudian yang terakhir menentukan formula TSM mengikuti teori ibu dan anak kalau defisien formula yang dibuat untuk anak dan begitu pun sebaliknya balik lagi untuk formula mengikuti teori ibu anak bisa misalkan karena defisiensi air sehingga apinya membesar bisa tapi itu hanya sebagian aja tetap apinya kita kecilin dan airnya kita tambahin seperti itu sih jadi enggak 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 murni misalnya apinya besar kita tambahin airnya supaya apinya kecil gitu enggak jadi semuanya kan ada ada tahapannya ya misalkan airnya berkurang dulu tapi apinya belum besar nah kalau ini bisa kita tambahin airnya kemudian apinya mulai membesar kalau masih dalam batas normal kita tambahin airnya mungkin masih bisa kemudian kemudian apinya makin besar lagi nah ini berarti sudah kita kecilin apinya kita mulai padamkan sedikit gitu kenapa? kenapa kalau misalnya api besar terus kita tambahin air yang banyak jadinya akan basah menimbulkan sesuatu yang baru nanti ada yang namanya retensi cairan oke ada lagi yang mau ditanyakan oke ada lagi yang mau ditanyakan oke kalau tidak ada sampai sini dulu silahkan dibaca-baca lagi untuk materi yang tadi sudah saya berikan untuk pertemuan selanjutnya saya akan mulai membahas formula baik terima kasih selamat malam semuanya sama-sama terima kasih dok baik ya terima kasih terima kasih Pak dosen yang telah menyampaikan materi tentang formal formasi CMA ini jadi Bapak dan Ibu pada demikian tadi materi yang telah disampaikan Tadi sudah beberapa pertanyaan disampaikan mungkin ada yang mau ditanyakan lagi dari materi tadi dipersilakan untuk dua penanya saja atau tiga boleh barangkali masih ada Bapak dan Ibu yang penasaran untuk bertanya atau sudah cukup Bapak dan Ibu Gimana Insya Allah cukup Pak yang penting nanti materi yang tadi disampaikan mungkin akan diberikan dalam bentuk sobat poin tadi yang bisa dipelajari oke Bu sepertinya sudah cukup untuk malam hari ini gimana sudah cukup semua Pak barangkali ada yang masih bertanya silahkan mumpung ini sudah cukup Pak sudah cukup Pak sudah cukup Pak terima kasih terbetulan Pak dosen ini juga sudah dari Jumbo sepertinya mati Pak ya oh masih masih ya masih gimana sudah cukup ya ya baik kalau memang sudah cukup kita akhiri saja pertemuan malam hari ini mudah-mudahan materi yang disampaikan yang sangat luar biasa ini bermanfaat bagi Bapak-Bapak sekalian itu marilah kita tutup mudah-mudahan kita bertemu kembali nanti di jadwal selanjutnya kita akhiri dengan berdoa bismillahirrahmanirrahim kita tutup bersama-sama bersama-sama dengan baca Alhamdulillah 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 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Waalaikumsalam Warahmatullahi Terima kasih Pak Asep Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih